Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo semuanya Para fans Amanda Manapo dan juga Arya Saloka Sekaligus para pengobar sinetron ikatan cinta Dimanapun kalian berada Semoga kalian semua baik-baik saja Amin ya robbal alamin Jumpa lagi bersama channel kesayangan kalian Channel yang akan selalu memberikan berita terbaru Terupdate dan terpopuler Seputar Amanda Manapo dan juga Arya Saloka Oke guys kali ini Mimin ada kabar terbaru Obrolan pribadi Amanda Manapo dan Arya Saloka Diduga bocor tangkap layar pesan whatsapp Ini dihebohkan netizen Baru-baru ini diduga obrolan pesan whatsapp Pesinetron ikatan cinta Amanda Manapo dan Arya Saloka Beredarnya tangkap layar obrolan pesan whatsapp Pemen sinetron ikatan cinta Amanda Manapo dan Arya Saloka tersebut Sontak mengejutkan publik terutama para penggemarnya Banyak yang meyakini bahwa obrolan dalam pesan whatsapp itu Memang benar-benar yakni pesinetron ikatan cinta Amanda Manapo dan Arya Saloka Dalam tangkap layar tersebut diduga Amanda Merup bertanya soal kapan Arya Saloka berangkat Pasalnya obrolan pesan whatsapp tersebut menunjukkan bahwa Koper Amanda Manapo ketinggalan Pak kamu berangkat jam berapa Koperku ketinggalan Sudah mau terbang mepet banget nyampe bandara koperku Bisa tak kirim ke situ nitip Kata seseorang yang diduga Amanda Manapo Tangkap layar obrolan pesan whatsapp itu pun Memperlihatkan balasan dari seorang yang diduga Arya Saloka Diduga Arya Saloka menyeru orang lain untuk mengirimkan koper Yang dimaksud oleh Amanda Manapo ke BKT BKT diduga sebagai tempat syuting sinetron ikatan cinta Beska segeran tersebut yang disingkat BKT Hah malam gue koper lo dimana suruh kirim aja ke BKT Balasan pesan dari seseorang yang diduga Arya Saloka Tangkap layar obrolan pesan whatsapp tersebut beredar hingga saat ini Bahkan banyak netizen yang meyakini bahwa pesan tersebut benar Berbukan obrolan whatsapp pemain sinetron ikatan cinta Amanda Manapo dan Arya Saloka Pada pengembar berat mereka pun semakin menjadi jodokan pemeran Andi dan Aldebaran Dalam ikatan cinta tersebut Terlebih saat ini Arya Saloka tengah menghadapi isu percerainya dengan istrinya Putra Anu Dan bagaimana kalau menurut kalian silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar Sebanyak-banyaknya akhir kata mingin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton